Malam, selamat ketemu lagi di kelas malam ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat belajar lagi untuk malam hari ini Mudah-mudahan ada hikmah, ada kebaikan yang kita dapat malam hari ini Khususnya di dunia trading untuk memperdalam dan mendalami Sekaligus untuk menguasai Biar ke depannya nanti trading kita menjadi lebih baik Trading kita menjadi profitable Sehingga bermanfaat dan berguna bukan untuk kita sendiri Tapi untuk keluarga Kemudian kalau nanti sudah bisa konsisten Jangan lupa untuk berbagi dengan teman-teman yang belum konsisten Artinya berbagi ilmu, berbagi pengalaman di sana Kita akan lanjutkan materi pada malam hari ini Yaitu mengenai manajemen resiko dan money management Sebelum masuk ke sana saya akan membagi dan menjawab pertanyaan yang kemarin disampaikan Oleh teman kita Yaitu mengenai doji Atau mungkin pola candle Persisnya pola candle Mungkin ada yang belum paham yang kemarin yang kita sampaikan Ini salah satunya adalah pola candle Bagian dari pola candle Bagian dari pola candle Kemarin kita sudah sampaikan ada yang namanya doji Ya mungkin saya review sebentar Yang pertama adalah doji Gambarnya seperti ini Ini kecil Titik buka dan tutup sama atau hampir sama Kemudian diikuti dengan ekor yang panjang Ini adalah doji Kemudian jenisnya ada lagi Doji juga bisa Begini Tanda plus Bisa juga Panjang Kemudian Ada Ini Dan sebaliknya ya Di bolak-balik di atas bawah Yang penting tahu modelnya Modelnya itu seperti apa Jadi titik buka dan tutup sama atau hampir sama Ini hampir sama Ini sama Jadi dibuka disini Naik turunnya Kembali lagi kesini Tutupnya Ini juga begitu Ya dibuka disini Naik turun Naik lagi sama disini Ini adalah doji Kemudian pemakaian doji ini juga Harus Melihat konteks di Market Tidak bisa Serta-merta doji ini juga nanti Berbalik arah Ini cenderung Normanya ini cenderung Reversal Atau berbalik arah Normanya adalah Reversal Artinya reversal itu Berbalik Dari Trend awal Jadi kalau awalnya dia turun Kemudian Ekornya di atas Maka dia akan Sorry Jadi misalkan Jejer-jejer ya Trendnya naik dulu Kemudian Di atas ini ada doji Yang begini Maka ini mengindikasikan Dia akan Turun Dia dari trend naik Menjadi Turun Karena ekornya di atas Di balik Kalau ekornya di atas Dia akan Turun Ekornya di bawah Dia akan Naik Namun demikian Pemakaiannya tentu Tidak persis Dengan di teori Pemakaiannya Ini akan Dia lebih akurat Ketika di ujung Trend Bagaimana kita bisa tahu Itu ujung trend Nanti akan ada Sinyal-sinyal Konfirmasi di sana Saya kasih contoh dulu Salah satu contoh Dari Sinyal reversal Selalu dia Ada yang mengiringi Sebelumnya Contoh yang masih Segar Ini adalah Doji Ya Titik buka Dan tutup Sama Atau hampir sama Dengan ekor yang panjang Berada di ujung trend Berada di ujung trend Dari mana kita tahu Selalu diawali Dengan sinyal Yang ada sebelumnya Sinyalnya apa Perhatikan dari awal Dari mulai iju Kemudian Dikembalikan merah Iju lagi Dikembalikan merah lagi Kemudian Dia berusaha naik lagi Ditolak kemerah lagi Berusaha naik lagi Ditolak lagi Berusaha lagi Dia turun panjang Akhirnya ditolak ke atas Artinya apa Dari Jajaran ini Yang sudah kita baca ini Perhatikan Candle yang terbentuk sebelumnya Itu pasti akan nanti memberikan sinyal Sinyalnya apa dia Ini tadi sempat turun ke bawah Tapi ditolak lagi ke atas Artinya penolakan buyer mulai kuat Kemudian Kekuatan seller makin lemah Bagaimana kita bisa melihat Ini lemah Ada ekor panjang Kemudian Bodi makin ramping Dari tebal Gemuk Menjadi makin kecil Menjadi makin kecil Makin kecil lagi Banyak penolakan disana Kemudian muncullah Yang namanya Doji disini juga Ini Doji Kemudian yang ini Panjang Ini satu kesatuan Ya kalau kita baca Dari awal Sudah ketemu Ini Doji Dia mau berbalik arah Kemudian diperkuat lagi Di candle berikutnya Doji lagi Dari dua Doji ini Sebenarnya kita sudah bisa membaca disana Bahwa marketnya akan segera berbalik Ya namun demikian Selalu saya ingatkan Ketika kita menemukan sinyal Dia mau berbalik Atau mau reversal Dari turun Dia akan naik Maka yang kita baca Selanjutnya Tentu menunggu Biarkan Sisa-sisa tenaga sebelumnya Artinya Tenaga sell Turun Biarkan dia Sekuatnya dulu Turun Sekuatnya dulu Habis itu Baru Nanti kalau sudah terbentuk ekor Atau sudah terbentuk warna hijau Maka disitu baru kita Ambil posisi Bagaimana kalau Tidak ada turun Ini tidak ada ekor Tidak ada turun Langsung naik Maka yang kita lakukan adalah Menunggu waktu Biarkan dia Lepas dari 5 menit pertama Sambil diperhatikan Detak-detaknya Atau pergerakan Denyutnya Dia naik turunnya Seperti apa Kalau 5 menit pertama Dia tidak ada tekanan ke bawah Artinya Berat ke bawah Ya Yang jalan-jalan bisa lihat Nanti pergerakan itu Dari Ketebalannya Kalau tebalannya Makin tebal Makin tebal Makin tebal Maka disitu Dia makin akan Kuat naik Yang dilihat Jangan di candle saja Kalau candle-nya tidak ketemu Trading itu Harus betul-betul Menyatu Yang kita analisa Tidak bisa kita Ini dengan rumus baku Kalau ini doji Nanti bakal naik Tidak ada Itu hanya Sinyal awal Minimal Kalau kita mengenali Pola candle Itu kita ada informasi dulu Namun demikian Juga melihat market yang ada Artinya Lihat Fakta yang ada di lapangan Ketika satu arah Atau mendukung Fakta yang ada di lapangan Maka disitu akan memperkuat Analisa kita Ini Jadi kalau kita lihat ini Ini sudah mulai penolakan Ada doji Memperkuat Maka ketika Menit-menit awal Dia tidak ada penolakan ke bawah Kuat naiknya Maka disitu Peluang kita untuk Entry disana Tapi tetap kita Gunakan manajemen yang Baik Artinya manajemen resiko Manajemen keuangan Nah nanti setelah ini Kita bahas Manajemen resiko Kemudian manajemen keuangannya Seperti apa Biar kita tidak bangkrut Biar kita tidak habis Dalam waktu yang cepat Dari sini ketemu Nah ketemu mau naik Kemudian setelah Candle terbentuk sempurna Memperkuat lagi Posisi buy Bagaimana kita bisa tahu Ini membentuk Satu pola lagi Yang kita pelajari kemarin Yang namanya Morning doji Atau doji star Ada candle Kemudian Di tengahnya ada Candle doji Atau candle kecil Bintang Kemudian diikuti Bodi Candle yang berlawanan Tebel Maka inilah Yang dinamakan Morning star Kalau di bawah ini Namanya evening star Sama saja fungsinya Fungsinya dia adalah Reversal Dari turun jadi naik Atau kalau bisa bingung Ikut candle yang terakhir Candle terakhir naik Maka dia naik Maka ketika Ketika ada peluang begitu Kita masuk di sini Misalkan Masuk di sini Buy misalkan Ya Tidak butuh waktu lama Kita bisa profit Tidak usah nunggu sampai di atas Ini 2000 sekian Tidak perlu Kebanyakan Mungkin kita hanya butuh 100 200 pip Sudah lebih dari cukup Sesuaikan targetnya Kecuali Modalnya cukup besar Kemudian ketahanan kuat Bisa ditunggu Sampai lama Ya tapi ketika Modalnya modal Mini Ya seperti saya kan Termasuk modal mini ya Modal kecil Karena di luar sana Banyak yang besar-besar Kalau modal mini Lotnya kita Lot yang lebih besar Tentu Harus diperhatikan Kecepatan gerak kita Ketika profit Langsung Close Dengan cepat Karena waktu itu Sangat Menentukan Begitu kita terlenas Sedikit saja Bisa habis nanti Market karena berbalik Bisa dengan cepat sekali Ini adalah salah satu Pola candle Yang kita pelajari kemarin Sehingga kalau Ketika di Ujung Begini Di ujung Begini Kemudian Dojinya berada di atas Belum tentu dia turun ke bawah Belum tentu turun ke bawah Melihat nanti Candle terbentuk Sebelum Atau sesudahnya Itu Seperti apa Tidak bisa serta-merta Jadi rumus Baku Seperti matematika Tidak bisa Harus melihat Market Contoh lagi Ini doji Namanya Doji di atas Doji berada Di ujung tren Apakah ini akan Naik Karena ikonnya di bawah Bukan Doji kalau berada Di ujung atas Dia berpotensi Untuk balik Atau reversal Kalau di ujung bawah Dia berpotensi Naik ke atas Nah ini memang doji Tapi doji yang Yang begini Ini bukan berada Di ujung tren Sehingga kita Tidak bisa Gunakan Hanya ini saja Tidak bisa Ini doji semua Dua ini Ini mau kemana Kita belum Belum bisa menentukan Karena ini Bukan berada Di ujung tren lagi Sudah Di tengah-tengah Sudah Walaupun Akhirnya Kenyataannya Dia tetap naik Tapi ini Bukan doji Yang berada Di ujung tren Berbalik arah Reversal Di sini Tetapi Ini tetap doji Nah Keputusan selanjutnya Kita menunggu Candle selanjutnya Karena candle doji Di ujung begini Ya Identik Kalau di ujung atas Kan turun Kalau ini Belum tentu Kalau begini Karena sudah Ini sudah tadi Sudah sempat turun Kemudian dikembalikan lagi Jadi doji lagi Doji dua ini Tentu kita memandangnya Nanti bukan Doji reversal Jangan semua doji Dipakai untuk Pembalikan Harus ada Pengiringnya Atau memperkuat Kalau seperti ini Doji Ditambah doji lagi Muncul lagi Jadi satu Kesatuan Satu paket Timbul lagi Nah ini Satu paket Timbul lagi Ketika ada Candle Doji Atau bukan doji Yang penting ada candle Ada bintang Di tengahnya Doji Kemudian diikuti Warna berlawanan Atau arah berlawanan Yang tebal Maka disini Sinyal reversal Namanya morning Doji Atau Doji star Berarti ketemunya disini Maka di candle selanjutnya Kalau sudah Warna ini Merah Justru akan memperkuat Posisi sell Maka boleh disini Atau disini kita Entry Atau masuk sell Jangan khawatir Dan jangan Takut ketika Naik lagi Naik turun Begini Ini harus betul-betul Faham Orang trading itu Tidak selalu harus Profit duluan Ada kalanya Kena floating Ya biasa Di dalam trading Yang penting Masih dalam batas Kewajaran Oke Sekarang saya tunjukkan Pertanyaan yang kemarin Yang pertanyaan kemarin Itu Dari Ya teman kita ini Ini Yang ditanyakan Ketika menyentuh support Misalkan Ada doji Menyentuh support Nah apa yang harus kita kerjakan Kalau pas menyentuh support Ya dojinya kan bukan Doji di bawah Ya bukan di sini Artinya Ini bisa berpotensi Kembali ke atas lagi Ketika dia berada di area support Yang penting dilihat dulu Kalau misalkan ini Area support banyak ekornya Ini harusnya bukan di atas Di bawah Kalau di atas bisa jadi malah Turun ke bawah Ya harusnya Kalau ini ada ekor Misalkan begini Ya ini sinyal dia mau naik Tetapi ketika pas berada di ujung Atau di garis Garis Apa namanya Support Maka lebih hati-hati lagi Ya ditunggu satu candle lagi Kalau satu candle lagi Ternyata terbentuk Hijau dan ada ekor Maka disini Fix dia akan naik Di candle berikutnya Ditunggu disini Namun demikian Jangan lupa Ketika kita menemukan sinyal Dia reversal naik Karena masih punya Tenaga disana Sisa-sisanya masih ada Sehingga Ditunggu sampai Betul-betul Dia turunnya panjang Artinya sampai Dia turun dulu Kemudian Bagaimana kalau dia tidak naik Ya ditunggu lagi Berarti jangan masuk dulu Kalau misalkan tebal Merah ya Jangan masuk dulu Sampai betul-betul Merah dihabisi Jadi ekor begini Dan terbentuklah disana Warna hijau Kalau sudah terbentuk Warna hijau Baru masuk disana Tidak tahu jam berapa Kita tidak bisa mengukur jam Tidak bisa mengukur waktu Yang penting Sinyal itu Kita bisa Memperkuat dari sana Ya bukan hanya Dari sini saja Tidak bisa dari sini saja Artinya harus Harus Tunggu konfirmasi selanjutnya Ada konfirmasi lagi Ditunggu sampai Betul-betul Meyakinkan Ya Jadi Membacanya tidak Serta-merta langsung Ini Kalau begini Nanti bakalan berbalik Belum tentu juga Karena itu dilihat Apalagi di area support Maka ditunggu sampai Betul-betul Candle selanjutnya lagi Terbentuk seperti apa Polanya Kalau terbentuk pola nanti Warna merah Tebal Ditutup dengan warna merah Misalkan Ya kita tidak bisa masuk disana Tidak bisa Memaksa ini maksud Tidak bisa Karena sudah Tebal merah Menunggu lagi Candle berikutnya Seperti apa terbentuknya lagi Ya begitu caranya Menganalisa Tidak bisa langsung Fix satu Tidak bisa Tidak bisa Langsung digunakan Satu candle ini pun Jadi dasar patokan kita Tidak bisa Karena itu Nanti pengalaman lah Yang nanti akan mengajari Dengan logika Analisa Tetapi dengan Dasar-dasarnya ada Termasuk dari pola candle Dari support Resisten Kemudian nanti ada Dari capetan Kalau muncul disana Ya mungkin Pertanyaannya Bisa terjawab Semua Atau mungkin ada yang Kurang pas Dari pertanyaan Pak FND Kalau mau disampaikan dulu Silahkan Pak FND Kalau mau Misalkan yang dimaksud Seperti apa Saya akan coba Bantu jelaskan dulu Intinya Satu pola candle Tidak bisa Jadi patokan Harus Menunggu Konfirmasi lagi Sinyal yang terbentuk Dari pola candle Adalah Sinyal awal Namanya sinyal awal itu Petunjuk awal Untuk selanjutnya Nanti kita Bongkar lagi Kita teliti lagi disana Adakah yang memperkuat lagi Adakah yang menghalangi Biar nanti Kita tidak Salah Kehati-hatian itu Akan mengantarkan kita Ke profit yang Konsisten Contoh ini Ini misalkan Naik panjang begini Naik panjang Tidak ada petunjuk Berarti tidak boleh masuk Tidak ada pola yang terbentuk disana Berarti tidak usah masuk Ini pola datar Tidak bisa masuk Ini merah Tapi sendirian Tidak ada konfirmasi Tidak bisa masuk disana Berbahaya Mau naik bahaya Mau turun bahaya Ya seperti itu Mungkin Ada yang Mungkin Setelah doji itu Tidak mempunyai ekor Bagaimana Tidak mempunyai ekor Artinya tidak mempunyai ekornya Seperti apa Jadi misalkan begini Yang terbentuk Tidak punya ekor Ya seperti apa Misalkan Kalau yang terbentuk Ini warnanya Hijau Misalkan yang terbentuk Ini warnanya hijau Kemudian tidak mempunyai ekor Kalau sudah tebal Maka dia akan Berpotensi naik Kalau tipis jangan Oke Mungkin ada kejelasan Kurang jelas Silahkan di Cat lagi Atau Mungkin bisa Dicontohkan Di tanggal berapa Di jam berapa Nanti akan